Ya selamat malam semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera Halo teman-teman kedengaran ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di hari ini pembicaraan nanti ada saya dan Mas Dodi saya mulai dengan materi saya pertama saya akan bahas materi mengenai ini ya persiapan lab ya nanti buat kita di Pentes plus ya saya bahas dulu sedikit nah ini kelihatannya ini yang kelihatan apanya nih kelihatan-kelihatan semua saya coba pindahin dulu soalnya saya pakai dua monitor sih dua layar monitor takutnya salah ini ya oke saya matiin dulu saya satu lagi sebentar ya teman-teman enggak sedikit berat nih oke ya jadi saya menggunakan kali disini disini saya menggunakan kali versi terbaru yaitu kali 2003 2021 ya yang paling baru ya nah udah kelihatan kan money apa kalinya saya ada kelihatan belum belum Pak belum Mari masih screen sharing screen sharenya udah nyala tapi masih gelap belum muncul silahkan ya ini sinyalnya agak kurang bagus ya Halo teman-teman kelihatan kalau tes belum Pak belum ada Pak ini tadi putusnya agar sinyalnya jelek banget nih oke kelihatan ya sudah Pak Semi oke sudah Pak Semi teman-teman sudah Pak sudah kelihatan sudah Pak sudah kelihatan ya ini sinyalnya agak jelek saya ganti ini bro saya switch ke ke ini telekomsel saya soalnya nggak tahu nih kadang-kadang suka begini nih Indosat ya bukan Indosat apa ya oke saya switch ke sini aja oke teman-teman saya ulangin ya udah kelihatan sudah Pak Semi udah Pak Semi udah Pak Pak saya akan bahas dulu nanti kemudian dilanjutkan sama Mas Dodi ya untuk materi berikutnya sama materinya berhubungan dengan persiapan kita setting up di penetration testing lab ya pertama saya menggunakan kali Linux versi yang terakhir 2021.3 ya Nah ya kita bisa menggunakan kali ya seperti biasa Anda bisa download kali di kali.org jadi Anda bisa download kali dari versi kali.org ya Nah Anda bisa masuk sini ya Nah ini adalah kalau anda klik download kalau nggak mau pusing download aja yang udah jadi ini virtual machine ya pilihnya virtual machine nanti pilih ya kita klik aja virtual machine nanti anda dibawa bisa pilih 64 bit atau 32 bit dan bisa download yang versi VMware atau virtual toolbox ya Nah ini udah jadi ya tinggal apa nggak perlu install ya udah semua udah jadi nah kemudian nah kemudian setelah di jalankan Anda akan lihat kali seperti ini ya yang akan saya tampaikan disini adalah pertama kita mesti punya ya kayak model kita untuk nge-lab kan kita harus ada target ya nanti Mas Dodi akan membahas bagaimana men-setup target untuk apa untuk network infrastruktur dan yang lain-lain Nah kalau saya yang saya sampaikan sekarang adalah bagaimana men-setup lab untuk ini untuk web ya web application penetration testing nah kalau Anda cuma punya satu laptop dan satu VM yang memorinya rendah cuma 4GB Anda bisa setup sendiri dengan menggunakan docker ya pertama kita install dulu docker ya dengan ada catatan kita udah punya koneksi ke internet kita ketik aja sudo apt-get install docker minus titik IEO ya oke nah kebetulan saya udah install pastikan dokernya bisa jalan docker ya ini ada ya kemudian kita bisa apa kita kemudian setelah dokernya jalan ya jalan ya kita bisa lihat statusnya ini ya oh sorry harus pakai sudo ya nah ini kita bisa lihat ini atau kita lihat docker container dulu ya docker images kebetulan saya udah ada ya ya nah kemudian kita bisa mendownload ini ya kita bisa mendownload dengan menggunakan misalnya saya menggunakan sorry user application saya pakai Firefox disini ya nah kita bisa Google kita bisa mendownload image image dari jadi kita cukup 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 punya satu kali Linux dan kemudian kita bisa download image nya dari internet ya bentar ini kenapa nih internet saya nggak ini ntar saya cek dulu ya ya koneksinya agak kurang bagus kenapa nih atau mungkin saya perlu setting sebentar ya coba saya setting sebentar biasanya pengaruh dari settingan ini ntar jadi kalau anda punya memori ini bridge ya ini kenapa nih ya oh bisa jadi kenapa aja biar cepat ya 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 kalau memori 16GB perlu di install docker juga nggak Pak Terserah sih sebenarnya nggak masalah cuma maksud saya ini kalau teman-teman ingin belajar dengan cuma satu VM ya udah pakai ini aja nah ini ketik aja dari ini anda masuk Google kemudian ketik aja gini untuk application security untuk pen test application kita bisa latihan dengan menggunakan misalnya yang udah jadi ya kita bisa di awas webgoode namanya nah ini cukup bagus nih ya awas webgoode ini biasanya saya saya dulu waktu awal-awal belajar ini ya jadi ketik aja awas webgoode docker nah ini maksudnya kita nggak usah pusing-pusing ya set up satu mesin lagi nah ini udah langsung bisa kita jalankan nih ya kita masuk aja ke docker jadi akan dia akan masuk ke http hub docker.com nah ini cara set up nya simpel sekali ya Anda tinggal copy aja nih docker pull webgoode ini untuk nge-pull image nya ya jadi docker pertama tadi install apt-get sudo apt-get install docker pastikan dokernya jalan kemudian kita bisa lihat image yang udah ada kalau udah pernah download nah kemudian kita ketika klik kanan aja sudah kita download nge-pull webgoode nya ya mudah-mudian cepat nih ya nah ini jadi kita bisa main di docker image jadi kita nggak perlu set up set up pusing-pusing udah jadi itu tinggal jalan aja ya kita nge-pull docker ini kan dia sebenarnya digunakan untuk ini ya deployment dari aplikasi ya yang dalam bentuk docker image ya container security container sih dia ya kita pull dulu setelah kita pull nanti kita tinggal jalankan dan kita bisa latihan dengan menggunakan si OS webgoode ya ini memang webgoode ini digunakan untuk latihan ini ya training untuk application security dan penetration testing ya kita download dulu sebentar belum main cepat loh saya pakai itu pakai apa telekomsel ya ya setelah kita ini pull kita cek image nya udah ada belum ya ya butuh waktu sekitar 10-15 menit lah tergantung kecepatan ya oke jadi prosesnya adalah pertama kita install docker kemudian kita pull webgoode image dari docker hub ya kita lagi selesai ya nah ini udah jadi nih image nya nanti tinggal kita jalanin aja kita run aja ya ya ntar ya sambil nunggu kebanyakan aplikasi sekarang udah dideploy dengan menggunakan docker jadi kita nggak usah pusing pusing lagi setup dari awal ya Sudah selesai, ini kita lihat. Docker sudah ada, latest. Kemudian kita jalanin Docker Images. Ini sudah dapat, ada Docker dari Webgood. Litesnya. Kemudian setelah kita dapat dokkernya, tinggal kita jalanin. Docker run saja. Kita copy saja. Bisa saja di sini. Kita pakai sudo. Docker run. Portnya kebetulan di setup, portnya 8080. Jadi nanti tinggal kita masuk ke localhost port 8080. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Ini belum jalan. Bentar, kita lihat dulu. Masih jalan. Nah, ini sudah selesai. Dia masuk. Kita sudah selesai ini. Tinggal masuk ke Webgood. Coba kita cek. Localhost. Port 8080. Port 8080. Adput. Sebentar. Salah ketik. Harusnya sudah jalan. Kenapa ya? Ini pubnya benar. Ini sudah ada konteks 8080. Portnya. Sebentar. Kalau dikasih HTTP kali Pak? Mungkin. TP. Sudah benar di sini. Bentar. HTTPS ya. Tokohost 8080. Webgood. Kok tumben ya? Lelet ya? Bentar, kita lihat. server address 0.0. Berarti bisa pakai bukan localhost kali ini. port 8080. Port 8080. Ini saya tidak ada ini juga sih. Bentarnya. Harusnya sudah jalan sih. Bentar dulu. Saya lihat dulu ya. Saya lihat catatannya dulu nih. Bentar dulu. Saya lihat contekan dulu. Sebentar ya. Lihat contekan dulu. Mana dia? Webgoat. Bentar. Arusnya sih langsung aja nih. teman-teman ya. Saya sambil melihat ini ya. Kenapa dia enggak keluar ya? Kenapa saya ada pakai proxy ya? Bentar dulu. Oh, ini ada proxy nih. Sebentar. Saya coba ini lagi ya. Hmm. 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 Kita cek lagi ini. Run Docker sudah. Iya. Http. Logohost 8080. Webgoat ini. Hmm. Jadi sedikit ada troubleshooting lah ya. Terpaksa. Jadi menurut ini harusnya sih udah jalan ya. Tapi kita lihat lagi atau docker webgoat. Kita bisa lihat yang ini. Saya lihat yang catatan yang lain lagi ya. Ini ada. Ini juga. Kita coba. Ini dulu ya. Docker Hub ini udah bener sih. Hmm. Sebentar. Ini dibilang landing page-nya juga udah bener. Saya coba ya. Ini juga bisa di. Hmm. Coba saya copy ini dulu ya. Kita coba dengan. Dan. Thank you. Thank you. Alright. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kebetulan dua ya. Halo teman-teman. Ini dua ini kebetulan ya. Jadi kita bisa pakai webgoode, bisa pakai namanya webwolf. Jadi ada webgoode, ada webwolf. Ini nanti kita punya link seperti ini. Kita coba. Tunggu sebentar ya. Ini tadi docker image-nya kayaknya ada masalah. Saya download dari lokasi yang berbeda ya. Jadi yang saya gunakan itu, saya gunakan yang ini. Jadi... Saya gunakan ini. Ini sudah selesai, hampir selesai ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sambil nunggu ini selesai, kita bisa ngetes. Kita biasanya pakai, kalau untuk dikali Linux itu kita cukup pakai ZAP proxy. Ini jalanin OAS ZAP. Ini kayak model burp suite. Jadi ini sebenarnya kayak model burp suite yang kita bisa gunakan untuk proxy. Yang nantinya digunakan untuk web application penetration testing. Ini sudah jalan, tinggal kita tunggu sebentar. Ini OAS ZAP-nya keluar. Jadi kalau Anda tidak biasa pakai burp suite, Anda bisa mulai dengan belajar dengan menggunakan OAS ZAP. Ini kebetulan ininya juga sudah jalan, OAS ZAP-nya. Kita coba buka. Terima kasih. Terima kasih. Ini untuk proxy kita bisa pakai. ZAP proxy sudah siap. Kita bisa masuk ke sini. Sebentar saya cek. Ini printing ZAP proxy sudah selesai. Kita bisa gunakan. Kemudian saya coba lihat di sini. Harusnya sih sudah keluar ini. Kenapa ini? Ada yang bentrok gitu ya. Tidak ada proxy sih sebenarnya di sini. Coba yang satu lagi. Kalau kita pakai yang... Ini juga tidak jalan, saya juga bingung. Kenapa ini? Oke. Ini deh. Kalau memang mentok, kita coba ya. Kita coba restart sekali ya. Kita lihat. Jadi intinya kita bisa download Docker image yang nantinya bisa digunakan. untuk latihan pen test web application terutama ya. Jadi tidak harus punya 2 atau 3 VM. Takutnya memorinya tidak cukup. Untuk melakukan simulasi. Ini banyak sih sebenarnya. Atau bisa saja kita ngambil dari misalnya... Sambil nunggu meninggalkan restart. Kita bisa ngambil juga selain ini web code. Anda bisa juga ngambil dari... Ini. Ketika saja... Dam vulnerable web application docker. Ini juga bisa ya. Nah, ini. Nah, ini juga bisa digunakan. Atau bisa pakai citizen stick di DVWA. Ini juga bisa. Oh, saya kemarin saya nyoba yang vulnerable nih. Kita coba... Masuk ke kali. Coba image yang lain ya. Saya malas mau travel shoot lagi. Ini untuk testing saja. Jadi kita bisa macam-macam ya. Boleh pakai web code. Boleh pakai DVWA. Jadi downloadable web application. Ini. Baik. Terima kasih. 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 Udah, udah. Udah, udah saya ini kan hidupin. Halo Pak. Masih ini saya ambil Ali ya. Oke, baik. Saya lanjutin aja yang tadi. Oke. Udah bisa mulai ya Pak ya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Semi atas kesempatan waktunya. Selamat malam untuk Pak Semi dan juga teman-teman. Melanjutkan tadi ya pembahasan Pak Semi untuk tema kali ini. Ini ya, kita belajar untuk membuat lab environment untuk keperluan penetration testing ya. Kalau tadi Pak Semi membuat lab menggunakan docker ya. Itu cocok kalau misalnya kita punya spek komputer ataupun laptop yang terbatas ya. Nah, di sini saya mau coba share ke teman-teman yang lebih ini ya, yang lebih agak menantang. Jadi kita nanti akan membuat lab menggunakan network emulator ya. Saya coba share screen dulu ya. Suara saya jelas ya teman-teman ya? Jelas, jelas Pak Semi. Jelas, Mas Dodi. Jelaskan, Mas Dodi. Siap. Junjuk. Oke. Sudah muncul ya share screen saya. Sudah, sudah. Oke, jadi ini network emulator. Saya pakai Pnetlab. Jadi Pnetlab ini kalau teman-teman tahu apa namanya, GNS3, nah ini sejenis ya. Jadi fungsinya untuk melakukan network emulator ya. Kita bisa mensimulasikan jaringan LAN. Di mana di sini nanti kita ada router, kemudian ada switch, kemudian kita bisa install Windows Server atau Ubuntu Server atau Ubuntu Desktop. Kemudian di sini saya tambahkan juga Kali Linux. Nah, ini contohnya. Ini Kali Linux yang sudah saya jalanin di sini, di lab environment-nya. Kemudian di sini juga saya ada ini ya, Ubuntu Server. Ubuntu Server ini pakai desktop Mate ya. Desktop Mate, desktop Mate. Terus apa lagi ya? Nanti di sini kita bisa, kita akan setup routernya. Routernya bisa pakai apa saja. Teman-teman kalau misalkan, kenapa kita buat lab-nya seperti ini? Karena biar kita, apa namanya, biar terlihat lebih real ya. Kita bisa, sebetulnya kita bisa pakai, misalkan di PMR kita bisa pakai LAN segmen yang biasa Pak Semi demonstrasikan. Itu juga bisa, tapi itu nggak kelihatan secara gambaran topologinya itu kita nggak kelihatan. Nah, physical topologinya seperti apa, jadi alurnya dari, misalkan dari router ke switch ke server atau ke Kali Linuxnya itu nggak kelihatan. Nah, di sini kita bisa pakai Netocomulator untuk membuat itu, jadi seolah-olah lebih nyata ya. Nanti di video sharing session sebelumnya kan saya juga sudah membahas yang materi MITM itu ya, pakai ARP Spoofing. Topologinya juga udah pernah saya share ke teman-teman ya, gambaran topologinya. Nah, nanti akan kita setup ini. Nah, persiapannya apa aja? Persiapannya ini ya. Nah, yang pinet ada, guide-nya ada. Ini di sharing session ini justru saya mau share ke teman-teman cara setup pinet dari awal sampai jadi ya. Oke, persiapannya apa aja? Yang pertama ini ada VMware Workstation Player. Ini versi gratis ya, pre-ware. Jadi teman-teman bisa pakai ini. Kalau pakai VMware Workstation yang pro itu nanti harus beli license. Terus nanti ada Netocomulator, bisa pakai IPNG atau PinetLab. Atau kalau teman-teman familiar pakai GNS3 juga bisa. Nah, si PinetLab ini setahu saya itu pengembangan dari IPNG ya. Tolong koreksi kalau salah. Jadi yang dulu itu ada IPNG, ada UnetLab kalau nggak salah ya. Terus ada IPNG, terus ada PinetLab. Nah, PinetLab ini lebih enak ya. Nanti kita di dalam PinetLab juga ada Docker ya. Yang tadi Pak Semi demonstrasikan. Nah, di PinetLab juga kita bisa install Ubuntu Server, Wireshack, terus bisa kita install CentOS atau apapun itu via Docker. Ini link-nya. Kemudian nanti ada kita install yang namanya IPNG Windows Client Pack. Tujuannya untuk apa? Nah, jadi IPNG Windows Client Pack ini kayak gini ya. Nah, ini contohnya ini switch ya. Begitu saya klik, dia akan muncul semacam pop-up begini. Jadi kita bisa open nanti, otomatis nanti kita bisa remote si perangkat yang ada di dalam IPNG ini menggunakan software emulator ya. Di sini saya pakai putih. Nah, ini putihnya kan nggak terintegrasi di dalam lab-nya. Putih itu terinstall di host ya, di laptop saya sendiri. Nah, dengan adanya IPNG integration pack, ini memungkinkan untuk itu. Jadi nanti perangkat yang kita jalankan di lab-nya IPNG ini bisa kita remote dari laptop kita. Seolah-olah kita melakukan koneksi secara direct. Kalau pakai virtual box bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Bisa. Cuma kalau virtual box ada keterbatasan ya. Dia nggak ada interface VMNet. VMNet itu ya. Jadi biasanya nggak terlalu bagus ya kalau pakai virtual box ya. Kalau untuk menjalankan neto akumulator seperti ini. Ini tadi fungsi Windows client pack ya. Terus nanti kita install Cisco router dan switch-nya. Nanti sekalian kita belajar itu ya, belajar apa namanya, belajar kartu ping juga basic-basic. Terus nanti kita install OS yang dibutuhkan. Di sini kita bisa install kali Linux, Ubuntu Server, atau Ubuntu Desktop. Seharusnya kita bisa install juga metasploitable ya. Tapi saya coba belum berhasil. Ini untuk link-nya ini saya kirim ke grup ya. Saya kirim file ini. Nanti teman-teman bisa download alat dan bahan yang diperlukan. Nah, itu ya. Sudah saya kirim. Sudah saya kirim di grup. Nanti teman-teman bisa. Itu link download segala macam ada di file TXT tadi yang saya share. Nah, ini sudah saya upload ke sini di Google Drive yang Cisco-nya. Cisco Image OS untuk Cisco router dan switch. Terus nanti teman-teman bisa download ini, apa, Linux OS. Di sini banyak banget ya. Ada metasploitable, terus ada Kali Linux. Cuma Kali Linux-nya versi lawas ya, versi 2019. Tapi kita bisa upgrade. Tidak masalah. Terus ada juga Ubuntu. Ubuntunya ada yang desktop dan yang server ya. Tapi server juga ada desktop juga. Jangan khawatir. Terus ini link download ke PNetLad-nya. Di sini. Ini halaman download-nya. Terus di sini yang IPNG Windows Client Pack yang di sini ya. Itu semua bisa teman-teman download dari link yang udah saya share di grup Telegram. Kalau pakai Parallel di Mac. Oh, kalau itu saya kurang tahu ya. Belum pernah pakai Mac ya, mas. Oke, kita lanjut ya. Ini cuma preview aja. Jadi kita nggak pakai ini. Ini saya close. Ini saya matikan. PM-nya saya matikan. Saya matikan ya. Shutdown. Saya shut down. Oke. Nah, di sini saya udah ada. Jadi udah saya download. Udah saya siapin. Pertama, di sini ada PNet ya. PNetLab. Nah, ini PNetLab yang kalau nanti teman-teman download ini bentuknya ini ya. Formatnya OPA ya. Open Virtualization Format. Jadi, di VMware, di sini kita bisa langsung import ya. Open Virtual Machine. Jadi, dibuka VMware-nya. Tentu aja teman-teman harus punya VMware dulu ya. Kalau nggak punya license atau nggak mau beli VMware All Station Pro, teman-teman bisa pakai VMware player. Sama aja bisa. Itu bisa dipakai juga. Nanti open Virtual Machine. Kita import. Ini saya arahkan ke sini. Sorry, Mas Lodi. Sorry, sorry. Ganggu. Ini barusan saya tes tadi web code yang sama dengan link yang sama bisa jalan nih. Agak lelet aja mungkin. Ya, teman-teman ya. Jadi, tadi udah di-download. Udah tinggal di-jalanin di browser. Udah oke kok ini. Ini barusan saya tes. Cuma agak lelet aja. Lanjut, lanjut. Siapa? Oke, lanjut ya, teman-teman ya. Nah, ini IPNG-nya tadi yang udah. Ini udah saya download ya. Jadi, teman-teman bisa download. Sorry. Ini Pinatlab ya. Tapi, Pinatlab sama IPNG itu cara konfigurasinya sama ya. Nanti ketika kita install OS, kita install router, switch itu. Bahkan kita install firewall itu sama ya. Cara-caranya. Nah, ini begini aja. Terus, disini saya kasih nama misalkan Pinatlab AAC ya. Anak asus cyber ya. Biar nggak bentuk ya. Karena saya udah punya Pinatlab yang ini. Saya import. Ini kita tinggal tunggu aja. Jadi, isinya apa sih yang si Pinatlab ini? Isinya itu Ubuntu ya. Ubuntu. Jadi, sama si developer-nya ini udah mereka install aplikasi di dalam Ubuntu. Terus dibundle menjadi satu buah. Jadi, Pinatlab. Spesifikasi RAM buat ini, Pinatlab-nya berapa? Nah, ketika kita import si Pinatlab ini, disini otomatis ya. Memang ini butuh resource laptop yang agak cukup ya. Nah, disini otomatis. Jadi, memorinya keset di 8GB. Prosesornya dia 4 core dan virtual ini 100GB. Kemudian, setelah berhasil diimport, kita edit dulu virtual mesinnya. Disini, prosesornya jangan lupa diaktifkan Virtualize Intel GTX atau AMDT ya. Teman-teman perlu aktifkan ini di BIOS ya kalau belum. Kalau udah, setelah diaktifkan di BIOS, nanti diaktifkan di sini. Terus di OK. Oke. Mas Daudi, sorry. Maaf, ini udah direkam belum ya? Rekam? Itu masih merekam sih, Pak. Udah rekam. Itu udah recording. Udah recording ya? Oke, oke. Belum, belum. Belum. Tadi nggak direkod sama Mas Daudi. Eh, sorry. Ini nge-report video saya. Jadi ulangin, diulangin aja Mas Daudi. Oke. Stop. Eh, maaf sih, Pak. Ini pause recording. Ini tadi udah di-edit. Kita aktifkan itunya ya. Virtualisasinya. Terus kita power on aja. Oke, ini lagi boot up. Oke, ini, ini apa namanya? Defaultnya ya. Jadi kita bisa login ke sini. Kita masuk dulu ke konsolnya. Usernya apa? Usernya root. Passwordnya pinet. Oke. Terus kita setup. Di sini passwordnya, kita disuruh setup password ya. Ini nggak muncul. Kita ketik, nggak muncul ya. Jadi langsung ketik aja. Sesi samain aja ya. Password lawan sama password barunya. Pinet juga. Enter. Pinet, enter lagi. Terus di sini, apa misalkan ya. Dodi. Terus. Misalkan, oke. Terus ini oke aja. Ini di enter-enter aja ya. Terus-terus. Sampai selesai. Butuh spek laptop yang agak gede. Kalau teman-teman operating system laptopnya pakai Linux. Misalkan pakai Linux Mint ya. Itu sebetulnya speknya nggak terlalu gede-gede banget ya. Yang ini pakai spek yang gede karena saya pakai Windows ya. Jadi Windowsnya sendiri udah makan 3-4 giga ya. Oke. Kalau udah selesai tadi, coba kita ping ya. Dari CMD bisa nggak nih. 58139. Oke. Recible. Kalau udah bisa di-ping, kita akses dari ini kita tutup ya. Kita buka tab baru. 192. 198. 58. Berapa tadi ya? Saya lupa. 139 ya. 139. Oke. Di sini ada online mode dan offline mode. Kita pilih offline mode aja. Habis itu, ini passwordnya username-nya admin. Passwordnya binet ya. Admin binet. Kemudian ininya, captanya an login. Oke. Ini tampilan awal dari binet lab. Kita akan coba overview sedikit. Di sini ada tombol untuk membuat folder baru. Terus ada untuk membuat tab baru. Terus untuk rename. Terus ada move, delete. Terus di sini ada import, export. Terus di sini ada toggle dan ini ada refresh. Ini ya. Workspacenya di sini. Terus di sini nanti ada tombol, ada menu running lunch. Kalau misalnya kita tutup labnya, tapi kita enggak stop di sini, nanti muncul running labnya ada berapa. Terus di sini ada account. Kalau kita mau nambahin account. Jadi kelebihan dari binet lab ini, kita bisa install di server. Terus kita bikin multiple account. Jadi nanti dari beberapa user, sekaligus misalkan lima user, itu bisa mengakses binet lab yang sama menggunakan user yang berbeda dan setiap user itu bisa membuat lab yang berbeda masing-masing. Enggak better. Terus di sini ada sistem. Statusnya kita bisa monitoring. CPU user-nya berapa, RAM user-nya, disk, segala macam. Nah, di sini kita bisa lihat juga EOL-nya yang node EOL. Ini EOS on Linux ya, untuk Cisco ya. Terus ada Dynamics, Camu, terus Docker, DPCS-nya ada berapa yang running. Terus nanti di sini kita bisa download labs. Jadi kelebihan dari binet labs dibandingkan IPNG. Jadi ini Mas Nadita Chandra mirip banget dengan IPNG ya Mas. Ya betul, jadi memang ini kayaknya sih pengembangan dari IPNG ya. Kalau si IPNG itu sebetulnya berbayar, tapi ada versi community juga. Nah, si versi community ini kalau kita mau download lab itu harus bayar. Nah, sedangkan si Binet Lab ini sepenuhnya gratis. Kita bisa download labs dari sini, dari Binet Lab Store. Kita mau belajar apa, ini firewall, atau mikrotik, atau BGP, atau SD1, CCNS, segala macam. Ini ada. Terus di sini ada device, devices. Nah, devices ini apa? Nah, ini Docker ya. Nah, kita mau nambahin Ubuntu Server ya. Kita tinggal get device aja, Ubuntu Server, Ubuntu Desktop ya. Terus MySQL, AppRoxy, Apache, CentOS, ini ada. Nanti kita tambahkan Docker ya. Jadi kita tambahkan OS Linux secara manual dan pakai Docker. Jadi kita bisa punya dua OS Linux. Nanti yang kita tambahkan manual dan yang kita tambahkan via Docker. Oke, ini kita balik lagi ke main. Terus di sini kita, apa namanya, add new folder. Misalkan apa ya, Anak Asus Cyber. Bentar. Terus kita double-click. Di sini kita bisa bikin project. Lab 01, misalkan setup environment. Deskripsinya apa, ini opsional ya. Garut isi. Modan add. Nah, ini kita masuk ke workspace-nya. Kosong begini aja. Di sini ada logo pinet. Nggak bisa dihapus. Nah, di sini ada panel. Bisa kita pin, bisa unpin ya. Di sini kita overview lagi. Di sini ada add an object. Buat menambahkan object. Apa yang kita tambahkan? Ada nanti nodes. Nodes ini nanti kita tambahin Docker, nambahin router, nambahin Linux. Ya, di sini. Terus bisa juga klik kanan ya. Add new object-nya. Bisa juga nambahin network. Network ini nanti kita tambahin cloud ya. Jadi, biar perangkat yang kita emulasikan di sini bisa terhubung ke internet. Kemudian picture, text, line, dan lain-lain. Terus ada setup nodes. Kita bisa nyalakan semua nodes yang ada secara bersamaan. Bisa stop juga secara bersamaan. Bisa kita wipe. Wipe itu kita hapus konfigurasinya. Atau kita bisa langsung console secara bersamaan. Terus ada startup konfig. Picture, refresh technology. Ini nggak terlalu crucial ya. Terus ada log. Ini nanti lab-nya biar nggak bisa diotak-atik. Nggak bisa dipindah-pindah gitu ya. Ini buat nutup lab. Terus ini buat menghancurkan. Jadi, kalau lab-nya nggak mau dipakai lagi, kita bisa destroy. Kita close aja dulu. Oke, ini nanti di sini muncul ya. Lab01 Setup Environment. Nah, gimana cara menambahkan devices ke dalam Pinat Lab. Ini agak tricky. Jadi, pertama kita lakukan SSH dulu. Jadi, pastikan si Pinat Lab yang ada di sini, ini bisa kita ping dari CMD ya. Kita ping aja dulu. Tadi, tadi kan udah reachable ya. 139. Gitu ya. Terus kita SSH ke si Pinat-nya. Ketik aja SSH. Tapi ini si SSH di Windows ini harus kita tipin dulu ya. Di menu program and feature di control panel. Atau kalau nggak mau repot, bisa download aplikasi putih. Pakai putih begini. Kita SSH ke Pinat-nya lewat putih. Bisa. Accept. Usernya root. Pastinya Pinat. Oke, kita sudah masuk ke dalam si Pinat. Kita lewat dari luar aja ya. Nggak masuk dari si VMware-nya. Nah, untuk menambahkan device, kita tambahkan dulu ya. Tadi apa aja yang diperlukan. Yang pertama kita nambahin router. Router di sini saya pakai. Large Images. Saya pakai ini. Cisco Vios ya. Atau kita bisa bikin ini ya. Bikin foldernya lewat CLI seperti ini. Ini misalkan nama foldernya ini. Nanti kita upload. Formatnya prettyoa.ico2. Nah, kita bikin folder dulu. Di mana bikin foldernya? Di sini. Kita mkadir. Mkadir. OPT. UNED Lab. Terus add-ons. Kemu. Terus di sini kita paste. Oke. Begitu ya. Terus kita bikin folder juga untuk yang ini. Ini kita hapus. Kita tambahin enter. Terus kita masuk ke sini. CD OPT UNED Lab. Add-ons. Kemu. LS. Min L. Nah, ini kita sudah buat folder ya. Nanti si image OSnya kita upload ke masing-masing folder ini. Untuk uploadnya gimana? Sorry ya. Tadi di sini saya agak lupa. Harusnya di sini saya kasih ini ya. Yang perlu disiapkan itu di sini ada poin tiga. WinSCP ya. WinSCP atau FileZilla. FileZilla ya. Linknya di mana nanti teman-teman bisa cari. Cari aja dulu WinSCP ya. Yang penting WinSCP. Atau FileZilla bisa. Tapi kalau di Windows saya lebih senang pakai WinSCP. Ini saya sudah install WinSCP. Terus kita protokolnya pakai SFTP. Ini SFTP itu FTP versi secure. Kita masukin IP Pinet Lab-nya 58139. Port number-nya 22. Username-nya root. Paswannya Pinet. Kemudian login. Oke. Yes. Nah, kita berhasil masuk nih ke sini. Nah, kita juga bisa bikin folder dari WinSCP ini. Ya, WinSCP. Masuk ke OPT. Kemudian masuk ke UNED Labs. Masuk ke Add-ons. Kemu. Nah, di sini tadi kita sudah bikin ini ya. Sudah bikin folder. Sebetulnya kalau nggak mau repot, kita nggak perlu bikin folder manual ya. Jadi nanti di sini itu. Di MyLabs. Nah, pastiin teman-teman sudah download ini ya tadi ya. Di Google Drive. Ini kita bisa hapus ya. Bisa kita upload ininya. Apa namanya? Image OS-nya. Begini. Atau kita kalau misalnya nggak mau repot-repot bikin folder. Anggaplah ini tadi kita belum bikin folder. Ini kita bisa langsung upload aja ya. Ini di sini ada Pios L2. Pios L2 ini untuk switch. Kita paste ke sini. Jadi drag and drop aja. Terus di sini ada Pios Advanced Central Flash K9. Nah, ini router-nya ya. Nah, ini kita upload ke sini. Ke Pinet Lab. Terus apalagi tadi ada Linux. Linux ini yang udah saya download. Jadi di sini tadi udah saya udah download kali Linux. Ubuntu Server. Ubuntu Desktop. Metasploitable ini belum berhasil. Jadi nanti mungkin untuk metasploitablenya kita bisa build sendiri aja. Metasploitable sebetulnya kan sistem operasi Linux yang terinstal service-service yang vulnerable ya. Misalkan kita install FTP Server tapi versi yang lawas gitu ya. Itu bisa kita bikin sendiri. Nah, ini udah saya download tadi ya. Ini saya ekstrak. Dan ini hasilnya ya. Misalkan di sini ada Kali Linux. Kali Linux isinya apa? Formatnya purity.oa.eco2. Ini Kali Linux ini saya drag and drop ke sini. Oke. Selain Kali Linux, saya mau Ubuntu Mate ya. Ubuntu. Oke. Harus nunggu selesai dulu. Ternyata. Ini agak lama ya. Soalnya si Kali Linux ini image-nya besar ya. Tadi sekitar 4-3 kalau nggak salah. Sambil menunggu ini selesai. Kira-kira sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak ya? Oke, saya agak bingung juga. Dari KRL masih bingung. Gimana? Gimana, Mas? Agak bingung juga. Mungkin set-set-setnya. Oke. Sebelum lagi, dari sisi speknya mungkin banyak teman-teman yang spek atapnya tuh mungkin nggak gede kali ya. 8 giga gitu ya. Minimal 8 giga sih. 8 giga udah cukup sih untuk, apa namanya, untuk membangun led pakai PNetLab ya. Mas Dudi. Nanti, kalau di Linux-nya kalau di PNetLab, kita ngaksesnya pakai GUI atau comment line? Pakai GUI. Pakai GUI. Sama persis kayak pakai virtual mesin biasa aja. Maaf, Mas. Suaranya putus-putus. Maksudnya, interface-nya sama kayak pakai virtual mesin biasa aja. Oh iya, betul. Atau OS utop. Iya, kayak kita install pakai virtual mesin biasa gitu. Sama kayak kita jalanin di virtual box atau VMware langsung. Oh, saya kira kayak iOS atau mikrotiknya kan cuma common line kan, nggak ada. Makanya jalanin. Berarti yang bikin jalanin itu kok sebenarnya, Mas, kalau sama aja kayak pakai virtual mesin. Kenapa? Kan kalau kita memoriya kurang kan, cuma 8 giga disarankan pakai PNetLab. Tapi cara ngakses kan sama aja kayak virtual mesin kan. Buka virtual mesin baru juga. Tapi bisa ringan itu kira-kira kenapa ya? Bisa ringan ya. Pertama, kalau mau teman-teman mau ringan, OS-nya jangan Windows yang, Windows 11 ya. Windows 11 ini lumayan boros banget sih. Windows 10 lah. Windows 10 kayaknya lebih enteng ya. Terus yang bikin ringan apa ya. Sebetulnya sih kalau dibandingin kita install langsung di virtual box sih, nggak lebih ringan ya. Nggak lebih ringan dibandingkan kita install langsung di virtual box. Cuma ini, environment lab ini, kita bisa simulasiin, intinya kita bisa ngebangun labs yang benar-benar seperti real gitu ya, Mas. Jadi kalau kita beli, nyiapin beberapa komputer untuk kita simulasikan secara real, itu perlu cost yang mahal. Nah, dengan adanya PNetLab ini, misalkan kita bisa bangun environment lab yang seperti real gitu ya, seperti betulan, tapi cukup pakai laptop aja. Oke, thank you, Mas. Berarti biar nampak topologinya, Mas. Iya, betul. Jadi kalau kita install langsung, jadi kita bisa simulasiin kayak jaringan lan sungguhan gitu ya, di mana di dalam jaringan itu ada switch, ada router kan ya, terus ada mungkin access point, ada server gitu ya. Oke, ini kali Linuxnya udah saya upload di sini, sama saya mau upload ini Ubuntu server ya. Saya upload juga. Apakah bisa PNet ini dijadikan server lab, jadi bisa berapa maksimum user yang terdapat terhubung? Bisa, Mas. Jadi kelebihan PNetLab atau IPNG ya, itu bisa dijadikan sebagai server lab gitu. Jadi misalkan, kalau misalkan Mas Rapli punya server yang anggur, install aja PNetLab atau IPNG, nanti si user yang spek komputernya yang nggak terlalu mumpuni, bisa remote ke si lab server itu tadi ya, yang udah terinstall PNet. Kalau nggak salah lebih kerennya lagi, bisa install di cloud nih, Mas? Bisa, bisa. Bisa install di cloud. Yang penting kan bisa di remote, bisa di remote aja. Di akses pakai internet kan, jadi nggak perlu spek tinggi laptop, cukup internetnya aja dikuatin. Betul. Kita request dibuatkan guide untuk Mbar Menyedong, soalnya nggak punya recording videonya. Mau praktek. Oke. Recordingnya ini nanti di-share ya sama Pak Semi, nanti di-upload di channelnya Pak Semi. Cari aja di YouTube nama Pak Semi ya, nanti muncul. Nah ini nanti videonya sama Pak Semi bakal di-upload di situ. PNet ini ada ISOC, kayaknya ada sih ya, karena bisa di-install secara bare metal ya. Tapi saya belum tahu ya, ada atau nggaknya ISO-nya. Atau kalau misalkan nggak ada ISO-nya sekalipun, Mas Ali bisa di server-nya ini, kalau Mas Ali punya server ya, atau laptop yang anggur, bisa pakai apa ya namanya, bisa di-install di-install OS dulu, terus di-install VMware gitu ya, terus di-install PNet. Oke, ini udah di-upload ya, jadi di dalamnya ini udah punya router, ada switch, ada Kali Linux, ada Ubuntu. Nanti kita bisa mulai simulasi. Nah kalau udah di-upload ke dalam PNet, ada satu komen yang nggak boleh kelewatan ya. Komennya ini ya, slash opt unetlabs, terus wrapper, unlrapper, min a fix permissions ya. Enter. Oke. Kalau udah ini kita masuk lagi ke dalam PNet. Tadi ini lab-nya belum ditutup, jadi, sorry, belum dimatiin, jadi ini kita bisa open lagi. habis itu kita refresh aja ya, kita refresh. Oke. Nah, klik kanan, terus klik node. Network dulu, jadi kita bikin semacam cloud. Agap lah ini misalkan internet. Internet, terus kita tambahin node. Node-nya apa tadi ya? Node-nya ada router. Router. Ya, router. Oke. Ini router. 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 Oke. Terus ada, di sini ada switch. Kita rename. Oh, udah. Udah switch ya. Setelah switch, apalagi kita tambahin juga, di sini ada, ini docker ya, tapi docker-nya tadi belum saya install. Sorry, ini saya muit dulu ya. Nah, di sini kita tambahin lagi Linux ya. Linux-nya nanti, tadi kan udah, saya udah install 2 Linux ya. Ada Ubuntu Server sama kali, tapi di sini ketika kita nambahin node, ini cuma ada Linux aja. Terus kita gimana mau nentuin, oh, kita mau pakai kali atau pakai Ubuntu Server. Di sini ya, di image-nya kita pilih. Kalau misalnya kita pilih kali, ya otomatis nanti di sini, yang akan running adalah kali ya. Kita rename aja kali Linux. Save. Ini icon-nya kita bisa ubah. Jadi misalkan icon-nya kita jadiin desktop, desktop ya, desktop Linux, select. Oke, terus kita tambahin juga, misalkan, Ubuntu ya. untuk Pentas Plus nggak lebih baik pakai Full Hub ya, Mas? Itu sih opsional ya. Jadi teman-teman bisa, ini kan saya cuma sharing aja, kalau misalnya mau pakai lab sendiri, misalkan teman-teman punya spek yang cukup, mumpuni, bisa bangun environment lab sendiri. Tapi kalau misalkan nggak mencukupi speknya, bisa pakai apa aja ya. Salah satu yang tadi bisa pakai Docker, atau misalkan pakai, apa namun, Full Hub, atau kalau misalkan nggak mau repot-repot, bisa langganan ini ya, komitia lab ya, dari submaster. Jadi ini nggak, bukan keharusan. Jadi di sini sifatnya opsional aja. teman-teman nggak harus mengikuti ini. Tapi di sini saya cuma sharing aja gitu ya. Kalau teman-teman mau, apa namanya, mau belajar bikin lab sendiri bisa. Kelebihannya ini apa ya, selain kita belajar Pentas Plus, ya belajar networking juga gitu ya. Oke, ini udah, udah nggak bagus banget ya. Ini biar kita tata, biar kelihatan lebih enak, sempurna apa ya. Oke, ini udah jadi. Terus kita bisa set up nodes, kita jalani semua. Ini udah running, jadi di sini udah started, started, started ya. Nah, kalau udah ijo begini, ini artinya udah jalan. Terus, sama tadi ya, jangan lupa install, apa namanya, IPNG Windows Client Pack ya. Jadi, tujuannya, biar nanti begitu kita jalanin, terus kita telnet, ini muncul kayak gini ya. Kalau nggak di install, nggak bakal muncul kayak gini. Kok nggak ada setting IPS? Oh, ini ada. Ada, tenang aja. Oke, kita SSA dulu, atau telnet ya. Kita bisa telnet beberapa sekaligus. Nah, ini udah berhasil ya masuk. Terus kali Linux-nya, kita bisa klik, terus open. yang teman-teman download tadi, dari sini ya. Password-nya apa ya? Password-nya nanti bisa teman-teman lihat di sini ya. Nanti saya share, ini saya share di grup ya. Di situ ya. Nah, password-nya nanti bisa disesuaikan dengan operatif sistem apa yang dijalankan. Kalau kali berarti username-nya root, password-nya tur, T-O-R, terus ubuntu mate, user, tes, 1, 2, 3 ya. Jadi, silakan lihat di sini. Link-nya udah saya kirim di grup. Oke, ini kali Linux-nya, username-nya root, kemudian tur. Nah, tadi ada pertanyaan, kalinya versi GUI atau CLI ya? Nah, GUI ya. kayak gini. Ini versi yang 2019 ya. Kalau teman-teman mau update, bisa di-update aja. Bisa di-upgrade ya. Nah, ini Ubuntu. Sorry, ini saya belum. Harusnya Ubuntu ya. Ubuntu. Ubuntu server. Oke. Terus, open. Oke. Password-nya IP. IP ya. IP ya. Sekali lagi, lihat di sini ya. Di sini Ubuntu 18. Nah, username-nya IP. Password-nya IP. Oke, ini cancel. Nah, tampilan si Ubuntu-nya begini ya. Pakai desktop Mate. Ubuntu Mate ya. Oke. Terus, gimana kita setup network-nya? Oke. Seperti ini. Nah, setup network-nya, tadi di sini sudah saya buka si routernya. Routernya. Nah, ini sekalian kita belajar networking ya. Disclaimer dulu ya. Meskipun materi apa, komitian network plus itu sebetulnya vendor neutral, jadi nggak mengacu vendor manapun, tapi, apa namanya, di lapangan, kalau misalkan teman-teman bekerja sebagai networking trainer, otomatis, mau nggak mau, pasti ketemu ini ya. Perangkat-perangkat networking yang dari vendor tertentu ya. Misalkan di Asisko atau pakai mikrotik gitu kan. Oke, ini biar nggak ngeganggu, saya enable configure terminal, line console 0, loading, syncronus ya. Oke, ini kita bisa setup ya. Di sini, cara setup-nya gimana? Show IP interface brief. Show IP interface brief ini untuk mengetahui interface mana aja yang terkonfigurasi IP, dan statusnya down atau up ya. Nah, kita bisa lihat di sini, interface GI atau gigabit ethernet 0, 0 ini terkoneksi ke internet, dan gigabit ethernet 0, 1 ini ke switch ya. Nanti switchnya ini kita nggak perlu konfigur, jadi satu network aja ya. Kita nggak perlu konfigur pilan dan lain-lain. Nanti si Kali Linux dan Ubuntu servernya pakai IP yang satu network ya. Oke, konfigur, terminal, kemudian interface, gigabit ethernet, nosface 0, kita no shutdown, no shutdown ini untuk menyalakan interface-nya ya. Jadi default-nya dia down ya, shutdown. Nah, nanti di sini ada message ya, change status state to up. Kalau udah begini, ini interface-nya udah up. Kita coba do show IP interface brief. Nah, di sini protokol dan statusnya udah up. Sebelumnya administrative lead down. Jadi kalau administrative lead down itu belum di no shutdown ya, belum diaktifkan. Kalau protokol ini, jadi mengikuti ya, kalau statusnya masih administrative lead down, otomatis protokolnya itu masih down. setelah dinyalakan kita setting IP DHCP ya. Jadi si router ini akan nge-request IP dari si internet ya. Caranya, komennya IP address DHCP. enter ya. Kita tunggu. Exit. Oke, kita coba cek lagi. Udah dapet IP belum? Harusnya belum ya. Nah, udah ya. Nah, udah otomatis udah dapet IP ya. Nah, di sini ada message. DHCP address assign interface gigabit internet nosface 0 assign DHCP address sekian netmasknya sekian. Ini udah bisa nih. Udah bisa konek internet sih routernya. Detek aja dopinggoogle.com ya. Masih. Nah, kalau udah begini. Nah, ini artinya udah bisa koneksi internet ya. Udah ping. Udah ping replay. Sama aja kayak gini misalkan ya. Google.com. Nah, kayak gini ya. Cuma di Cisco itu begini. Kalau masih titik-titik ini artinya belum connect. Sekarang, kita setting IP yang ke switch ya. Masuk ke interface gigabit. 0 assign 1. Kemudian kita no shutdown juga. Kemudian kita kasih IP. IP address 192.18 misalkan 100.1 netmasknya 255.0. Jadi, kalau teman-teman masih bingung netmask ini apa, nah, teman-teman bisa check lagi recording di YouTube-nya Pak Semi yang materi kemudian netoplus ya. Di situ ada pembahasan IP dan subnetmask gitu ya. Kemudian kita exit. Terus kita setting DHCP server ya. Jadi, si router ini berfungsi juga sebagai DHCP server. Caranya, IP DHCP pull lan A. Jadi, lan A ini nama fullnya. Ini opsional ya. Misalkan, misalkan AAC gitu ya. Itu bebas atau lan AAC gitu. Bebas ya. Terus kita setentukan default router. Default router ini sebagai gateway-nya. 100.1. Kemudian network. Network 192.18.100.0. Kemudian DNS. DNS-nya kita pakai Google aja. Kemudian kita exit. Kita coba verifikasi. to show run section DHCP. Nah, ini udah berhasil terkonfigurasi ya. Nah, kalau udah begini gimana step berikutnya ya. Kita coba show IP DHCP binding. Nah, ini belum dapet nih. Belum dapet IP ya. Karena si Kali dan Ubuntu server-nya belum kita setup ya IP-nya. Kita cek di show IRP juga masih kosong. Oh, sudah ada. Tapi ini internet dan ini ke LAN ya. Jadi si Kali dan Ubuntu-nya sekali lagi belum dapet IP. Nah, kita cek di Kali. Kali. maksudnya TOR ya tadi. Buka terminal. Terus di sini IP config ya. Oh, ini udah dapet nih 100.3. Kita coba ping 192.168.100.1. Udah bisa. Ping google.com. Udah bisa. Nah, si Kali ini udah dapet IP 100.3 ya. Kita coba ping ARP-A. Nah, ini udah dapet. Udah ada tabel ARP-nya. terus kita cek lagi di Ubuntu server. Nah, kita di sini buka terminal ya. Terminal. Terminal. Terus kita cek lagi IP-nya udah dapet belum. Nah, ternyata udah ya. si gateway-nya itu 100.1. 100.1 ini router ya. Router. Terus IP si Ubuntu server 100.2. Dan si Kali-nya ini IP-nya tadi 100.3. 100.3 ya. Kita coba tes ping ya. Dari Kali ke Ubuntu. Udah bisa belum ya. Udah replay. Terus dari Ubuntu ke Kali. 100.3. Udah ya. Kita cek juga ARP-A. Nah, dari point of view si Ubuntu server, dia udah bisa mengenali gateway 101. Dan ini si Kali Linux ya 103. Terus dari point of view-nya si Kali juga udah ada nih gateway ke router. Dan sorry, ini ke si Ubuntu. Dan ini ke gateway gitu ya. Nah, habis ini apa? di Ubuntu server-nya tinggal misalkan kalau mau coba apa namanya, mensimulasikan penetration testing, nanti teman-teman bisa install tadi ya, DPWA, terus bisa install apa lagi ya, FTP server yang vulnerable atau web server yang vulnerable atau apapun itu ya. Kita bisa coba cek. Kita force scanning ya ke si Ubuntu 102. ini kita bisa tahu nih, SSH-nya aktif nih di Ubuntu server ya. Terus, port 3389 ini RDP ya. Ini juga aktif. Make address-nya sekian gitu ya. Ini nanti bisa juga, kalau sudah begini gimana? ya sudah tinggal pakai lah. Sudah tinggal, apa namanya, tinggal praktekin aja. Nanti apa yang diajarkan oleh Pak Semi ya di Pemtia Pentest Plus nanti minggu depan ya. Oke, misalkan di sini punya web server, ya nanti bisa kita akses dari sini ya. Kita coba install ya, sudo apt install, apt get install apache, apache 2. sembari nunggu apache yang terinstal, kita coba SSH ke sini ya. SSH-it add 192-98-100.2 Yes. Nah, dari si Kali, sudah bisa login ke Ubuntu ya. Oh, ada yang error ya. Sudah apt get update. Coba kita update dulu ya repository-nya ya. Kalau SSH dari Windows, bisa nggak? Ya, coba kita tes ya. Dari Windows, bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Nggak bisa karena si Windows-nya itu nggak reachable ke dalam host-host yang ada di dalam sini ya. Tapi itu bisa kita akali dengan menampakkan static route di Windows-nya. Cuma saya lupa ya komen di Windows. Static route-nya gimana ya? Tapi kalau dari Windows, dari apa namanya? dari host, apa namanya? Dari PM ini, si Kali dan si Ubuntu ke Windows. Saya bisa nggak ya? Coba kita tes ya. Kalau nggak dites kan kita nggak tahu nih. IP-nya 1.4 nih. Kita tes ping 1.4. Bisa ya, reachable ya. Coba kita cek threshold. Kalau SSH dari Windows, bisa kah, Mas? Mungkin dengan nambah IP secara signal di Windows, Mas? Belum bisa ya. Karena tadi apa namanya? Ini terisolasi sebetulnya ya. Karena si network adapter PNetLab-nya ini tadi kita setting sebagai NAT. Kalau teman-teman cek di sini. ini harus dimatiin dulu ya. Itu kemana ya? Preference network mana ya? Mana ya network-nya? Nah, ini network adapter-nya modenya modenat ya. Jadi itulah kenapa si Windows ini nggak bisa konek ke sini gitu ya. Tapi kita coba bisa Akali pakai ini. Pakai static, static crowd ya. Coba saya cek. Saya lupakan. Dibukanya ada lagi. Static root Windows. Kita tambahin ini. Kita coba tambahin ya. Start root add masih segini. terus kita cek juga IP PNet-nya 58.1.9 ya. Kalau kita login dari S titik root n58.2. Nah, kita coba tambahkan. Ini padahal tutorial saya sendiri yang bikin. Tapi saya lupa. root root add terus 192 100.0 emasnya 255 25.0 terus 192 108 ini next hop-nya ya. Next hop-nya tadi ini kita coba ya. 58.2 58.2 request operation requires harus pakai privilege administrator kayaknya. Run as administrator ya. Kita ulangi. add 170 2.0 Oke, kita coba tes strategik 1 atau ininya 1 ya. Oke, terus oke. Udah kelihatan ya teman-teman ya. Udah bisa ya dengan menambahkan static root dari Windows terus kesini. Jadi, kita root add 192 180 100.0 ini network-nya di bawah router di bawah router yang mana ya di bawah ini ya. Jadi, saya coba kasih teks di sini. 18 100.0 slash 24 ya. Nah, ini di sini ya. Terus kita duplicate oke. Ini 198 58.0 ya. Oke ya. Jadi, di Windows saya kasih static root. Ini checkbox. Ya. Ini destination network-nya ya. 100.0 slash 24. Jadi, slash 24 itu berarti subnet mask-nya 2553 kali titik 0 dan next hop-nya adalah si network adapter pinet lab-nya sendiri ya. Yaitu 58.1 gitu ya. Dari mana ditahunya? Di sini dari pinet lab-nya kita cek pakai komen menurut root pinn disini geto-nya 58.2 ya. Tadi udah kita masukin 58.2 enggak reachable dan begitu kita ubah ke 58.1 dia langsung bisa ya. Nah, artinya dari sini dari si Windows saya sendiri ini bisa SS-nya ke Ubuntu 100.2 Yes If Oke, udah masuk ya. Ya, tuh Ubuntu ya. Ubuntu 18 ya. Ubuntu 18 Terus kita coba exit. Kita coba SS-nya ke si Kali. Eh, sorry, salah password. username salah username username-nya root Oh, sorry ya. Kalinya belum install SS-nya coba install dulu SS-nya Emana tadi ya Oke Nah, ini kita close dulu Nah, ini kali Kita install dulu APT install SS-nya Hmm, gak bisa APT update Di Pnet ada fitur snap dan clone PM gak Itu di ininya masih di VMware-nya kita bisa bisa ini bisa clone PM ya APT install SS-nya SS-nya apa ya SS-nya server coba SS-nya APT APT sing eh, sorry Sudho APT get install dan S-nya Sudho APT auto remove oh banyak Nafsiri Bok gak perlu ubah nut jadi bridge adapter ya gak perlu jadi cukup pakai nut aja kalau kita mau bisa remote dari Windows kita ke Linux yang ada di Pnet kita tinggal tambahin static di ming 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 Ini agak lama ya Coba kita pakai remote desktop ya Mas Dut Bisa coba di-trashroute ya dari Windows ke Kali Saya mau lihat hop ya boleh Bisa Dari sini ya Trashroute 192 100 detik IP kali ini berapa ya Saya lupa Tiga mas Tiga ya Nah ini dari sini nih 58.140 140 itu IP dari mana Coba kita cek router ya Enable show IP interface brief Nah ini ya Jadi ini IPC routernya Dari Windows saya nih Jadi ceritanya begini Windows saya ada di sini nih Kita tambahin node ya Kita tambahin node Ini tidak saya konfigur Jadi ini Windows ya Contohnya Jadi Windows saya ada di sini nih Gitu ya Kayak itu Ini Windows saya Jadi ini Windows saya nih di luar Windows saya ada di internet Misalkan Di luar ya Terus ini si adapter Network adapternya Pinet Terus ini router Ini Kali Linux ya Jadi flow-nya nanti Begitu di-trashroute Ke sini Ke si router Terus baru ke kali Sesuai dengan output dari Trashroute ini Sudah ya Ini saya hapus lagi nih Kita cek lagi SSR servernya udah keinstal belum nih Kita coba Ulangi ya Saya masih penasaran Oke Masih gagal juga ya Kita coba Ini aja deh Kita coba install AnyDash ya Atau Team Pure ya AnyDash AnyDash Kita coba install Download AnyDash AnyDash itu buat remote desktop ya Pinet ini lebih ringan ya mas Dari GNS3 Sebetulnya lebih ringan GNS3 mas Cuma Kenapa saya gak pake GNS3 Ini saya pake Windows Di Windowsnya masih banyak bug ya Jadi Grafiknya Gede-gede ini Ipinnya Gak enak Gak Apa namanya Gak enak Gak enak dipake sama sekali Makanya saya gak pake GNS3 Padahal saya lebih seneng pake GNS3 Sebetulnya Cuma kalo GNS3 Lebih stabil di jalankan di Linux ya Kalo temen-temen pake Ubuntu Atau Linux Mint ya Itu terus install GNS3 itu lebih bagus ya Tapi kalo dijalanin di Windows Itu gak bagus karena Kita harus install GNS3 PM Dan si GNS3 PM itu isinya Sebetulnya Ubuntu Nah kita coba download Apa namanya Apa ini dashboard Ubuntu ya Kita pilih Debian Download now Pinet Pinet itu Ya image yang jalan di PM Walaupun Pinet itu Linux Iya betul Jadi Si Pinet Lab itu Linux Linux juga Oke ini Ini lagi installin Dash Jadi kalo kita Jalanin Tadi kan ya Disini kan udah Jalan nih Ini root Passwordnya Pinet Ini isinya Ubuntu Mas LSP Release Dash Ubuntu 18.04 Jadi isinya Ubuntu Jadi Di dalam Ubuntu ini Diinstal Paket-paket Si Pinet Tapi sayangnya Si Pinet ini Gak ada Gak ada Paket Khusus Yang bisa kita install Kalau GNS3 Kita Sudho Apt-get install GNS3 server Itu bisa Tapi kalo Pinet Gak bisa Jadi meskipun kita Pake OS Di laptopnya Pake Ubuntu Sekalipun Harus Harus Tetep Pake VMware Ada Sebuah Coba IPNG Di Virtualbox Kemarin Saya coba Pake Virtualbox Itu Gagal Karena Si Pinet Itu Butuh Interface Yang namanya PMnet 8 Dan PMnet 0 Sedangkan Si Virtualbox Mas itu Gak ada Mas Jadi Mau Gak mau Paket VMware Kalau install Di IPS Bisa Bisa Yang penting VPS Cukup Ini Sudah Jalan Kita Coba Install Masuk Kedownload LS Dpkg Mini Ini Ini Buat Pembuktian Kalau Gede Di Coba Tt install Bid Eh Salah Nih Nih Dpkg Ini Kenapa Gagal Ya Lim GTK Blok Is not Install Laptain Install Butuh Dependensi Oh Nggak Ada Sudah Atau Kita Bisa Install Lewat Kui Bisa Nggak Ya Dampart Lama Kalau Diterapus Intinya Intinya Gini Intinya Si Windows Saya Ini Sudah Bisa Connect Tidak 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 Intinya Begitu Jadi Kalau Buat Pembuktian Nanti Bisa install TeamViewer Terus Dari Windows Kita Remote Desktop Pakai TeamViewer Kekali Itu Sudah Bisa Yang penting Sudah Bisa Iya Bener Dependensi Malas Kalau Sudah Ketemu Dependensi Error Jadi Sampai Sini Setup Lab Sudah Berhasil Jadi Teman Teman Nanti Bisa Tinggal Install Package Apa DPWA Bisa Di install Ubuntu Server Bisa Selain Tadi Cara Install Ubuntu Dan Kalinya Upload Manual Kelebihan CPNet Daripada GNS3 Dan IPNG CPNet Punya Yang Namanya Docker Kita Bisa Pake Docker Cross Label Disini Caranya Masuk Devices Ini Docker Jadi Misalkan Kita Nambahin Wireshark Atau Ansible Untuk Automation Atau Apache Apache Kita Coba Get Device Jadi Ubuntu Sekalipun Teman Teman Bisa Pake Docker Disini Tinggal Ditunggu Sampai Selesai Iya Keren Ada Docker Kalau Network Emulator Yang Lain Gak Ada Kayak IPNG Itu Gak Ada Docker Ada Kok Si Docker Si Pinet Ada Docker Jadi Sekali lagi Ini Bukan Suatu Keharusan Teman Teman Bikin Setup Lab Pake VPNG Atau Pake Pinet Lab Kalau Teman Teman Punya Laptop Yang Cukup Speknya Boleh Dicoba Tapi Kalau Enggak Pun Enggak Harus Bisa Banyak Cara Pake Install Bikin Lab Pake PMR Aja Bisa Pake LAN Segmen Yang Pas Semi Udah Ajarin Cuma Kekurangannya Kita gak Bisa Visualisasikan Itu Dalam Bentuk Topologi Gitu Gitu Aja Kekurangannya Itu Aja Tapi Kalau Apa Namanya Tanpa Network Emulator Pun Bisa Nanti Install Metasploitable Terus Install Kali Terus Kita Setup Lan Segmen Yang Sama Itu Bisa Atau Pake Docker Tadi Jadi Cukup Install PM Kali Linux Kali Linux Install Docker Itu Pun Bisa Banyak Cara Untuk Keterbatasan Fasilitas Jangan Sampai Menghalangi Kita Untuk Belajar Jadi Ini Bukan Suatu Keharusannya Ini Opsional Aja Kalau Teman Teman Punya Spek Yang Cukup Ini Masih Belum Selesai Ini Kita Bisa Tunggu Kita Tunggu Dulu Pura-pura Jadi Orang Bijak Edit To Pinat Lab Apa C2 Sudah Terinstall Kita Coba Masuk Lagi Ke Lab Lagi Kita Coba Nodes Kalau Menambah Docker Kita Pilih Docker Docker I Di sini Imagenya Tadi Yang saya Install Cuma Apache Kalau Nanti Ada Beberapa Docker Yang Di Install Nanti Bisa Tinggal Pilih Di sini Mau Jalanin Docker Apa Docker Chrome Docker Ubuntu Docker Apache Docker MySQL Atau Docker Centos Bisa Terus Save Di sini Sudah Terinstall Docker Kita Konekin Switch Oke Kita Nyalain Kita Console Docker Docker Apa Sisa Belum Coba Gimana Oh Dan LSD List S Ubuntu Lagi-lagi Ubuntu Ya Apa Ya Komen Buat Awal Ngeliat Service Apa Jalan Atau Belum Ya Sisi Apa Ya Tonton Berupa Saya Status Service Apa Ya Aduh Oke Kita Coba Ya Ini IP-nya Berapa Belum Dapat IP-nya Kita Coba DHC Client DHC Client Ini Buat Request IP Secara Otomatis Host System Ah Udah Nih 100 Dik 4 Sistem CTL Thank you My Services Service Apache 2 Nggak Oh Status HPC Ini D Kalau Nggak Salah Apache 2 Ini Ternyata Lupa Sudah Lama Nggak Pakai Linux Apache Running IP-nya Tadi 100 4 Kita Dari Kali Coba Buka Nih Apache Kita Buka Browser Browser 118 100.4 Observer Is running Ya Udah Jalan Siap Acanya Udah Jalan Tinggal Tambahin Dpwa Di Apacanya Bisa Ini Namanya Web Server Web Server Bisa Jadi Dockernya Udah Jalan Ubuntonya Kita Misalkan Biar Lebih Ringan Pakai Docker Bisa Tadi Di Installer Tadi Sampai Sini Kira-kira Ada Yang Mau Diskusikan Tadi Tadi Monggo Kalau Ada Pertanyaan Keren Mas Dodi Udah Gitu Aja Tinggal Praktek Yaudah Kalau Gitu Ini Udah Jam 10 Silahkan Teman Teman Dicoba Kalau Tertarik Bikin Lab Tambahin Warsac Juga Bisa Nanti Menarik Saya Lupa Di Warsac Belum Ya Sekali Lagi Kita Coba Teman Warsac Ini Nih Nabi Get Dipes Aja Nanti Nanti Ubuntu Surfer Kita Install CM Misalkan Pakai Wazoo Bisa Tinggal Install Di Ini Ubuntu Surfer Sudah Running Ya Ini Warsac Masih Downloading Masih Processing Ya Kita Tunggu Bentar Dan Kompli Oh Masih Ya selamat menikmati agak lama selamat menikmati 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 sudah meluangkan waktunya malam minggu kita Zoom meeting mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya terima kasih banyak Pak Semi dan teman-teman selamat malam Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam keren mas terima kasih mas Doli terima kasih mas Doli silahkan bisa leave meetingnya teman-teman kita saya tutup Zoomnya